Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning children How are you today? Ustazah, hope you are fine Happy and healthy Alhamdulillah Ini adalah perjumpaan pertama kita Melalui video pembelajaran ya anak-anak Alhamdulillah Semoga kita senantiasa bersemangat Meskipun belum bisa berjumpa secara langsung Perkenalkan, kali ini anak-anak akan belajar Bersama Ustazah Fatma Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya Kalau kemarin kita sudah berkenalan dengan teman-teman Kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak Untuk berkenalan dengan huruf dan bilangan Ustazah, mau mengajak anak-anak bernyanyi Bernyanyi apa Ustazah? Yaitu bernyanyi tentang mengenal huruf Ikuti Ustazah ya Satu, dua, tiga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, V, W, E, K, Y, dan Z Sekarang aku tahu Ayo belajar denganku Nah, anak-anak sudah bisa mengenal huruf dengan cara bernyanyi bersama Kita ulangi sekali lagi ya Tapi anak-anak mengikuti dari rumah Ustazah pandu dari sini Satu, dua, tiga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, L, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z Sekarang aku tahu Ayo belajar denganku Nah, Alhamdulillah Kita sudah tahu huruf A hingga Z Sehingga kita bisa belajar bersama ayah bunda di rumah Dan juga anak-anak yang punya adik Bisa loh belajar bersama adik di rumah Nah, anak-anak huruf itu adalah penyusun dari nama kita Misalnya Siti Dari sini anak-anak akan tahu Huruf apa saja ya yang kurang dari nama Siti ini Ada huruf S Setelah huruf S, huruf apa ya anak-anak? Betul sekali Huruf I Kemudian huruf T Dan huruf I lagi Jadilah nama Siti Jadi, huruf adalah penyusun nama kita Nah, anak-anak huruf itu ada yang disebut Huruf konsonan dan juga huruf vokal Kalau huruf konsonan adalah Huruf B C D Dan seterusnya Lalu, huruf vokal itu yang seperti apa usada? Huruf vokal ada huruf A I I U E Dan O Jadi, lima huruf vokal ini adalah huruf yang akan membentuk suara Selain huruf vokal, huruf yang lainnya disebut huruf konsonan anak-anak Nah, sampai sini anak-anak semoga paham ya Mana huruf konsonan dan mana huruf vokal Nah, selain huruf Kita juga akan belajar tentang bilangan Kali ini, Ustazah Fakma akan mengajak anak-anak untuk mengenal bilangan 1 sampai 10 Nah, siapa yang sudah bisa? Ustazah coba tanya ya Siapa yang sudah bisa? Sebutkan 1 sampai 10 Oke, Ustazah akan dengar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dan 10 Good job anak-anak Nah, itu adalah bilangan yang bisa kita gunakan Untuk mengenal jumlah sesuatu Atau membilang sesuatu Ustazah akan beri contoh ya Ustazah memiliki beberapa pensil Nah, berapa ya jumlah pensil yang dimiliki Ustazah? Kita hitung sama-sama ya anak-anak ya 1 2 3 4 5 Dan 6 Jadi, berapa jumlah pensil Ustazah? Betul sekali jumlah pensil yang Ustazah Fakma miliki ada 6 Mari kita tulis 6 itu cara menulisnya seperti apa Ustazah? Seperti ini 6 Nah, anak-anak bisa juga melanjutkan belajar tentang bilangan bersama ayah bunda di rumah Ingat ya, Ustazah mengajak anak-anak untuk belajar terlebih dahulu Bilangan 1 sampai 10 Semoga mudah ya untuk dihafal dan dipelajari Nah, anak-anak selain belajar di sekolah Siti juga bisa bermain bersama teman-temannya Tapi, kali ini anak-anak bermainnya bersama ayah bunda dan saudara-saudara di rumah saja ya Karena kita harus saling menjaga Supaya kita semuanya bisa sehat selalu Nah, apa sih Ustazah yang biasanya dimainkan Siti di sekolah? Kali ini Siti sedang bermain bersama teman-temannya Permainan yang dilakukan Siti adalah permainan menebak suara dan nama teman yang lain Ustazah beri contoh ya Oh iya, di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang lagu Siapakah namaku? Namaku Siti Ingat, anak-anak? Nah, kali ini bisa diterapkan loh dalam permainan Cara bermainnya berkumpul bersama teman-teman Kalau anak-anak berkumpul bersama orang tua dan saudara di rumah Kemudian salah satu harus ditutup matanya Kemudian yang lainnya ada yang bertanya Siapakah namaku? Nah, yang ditutup matanya itu harus menebak anak-anak Siapa ya? Ini suara siapa ya? Nah, lalu dijawab Namamu Misalnya namanya adalah Beni Namamu Beni Nah, kalau betul maka boleh bergantian menutup matanya Seperti itu anak-anak Permainan yang dilakukan oleh Siti dan teman-teman di sekolah Anak-anak bermainnya di rumah ya Tidak boleh kemana-mana dulu Harus menjaga kesehatan Nah, itu tadi yang bisa Ustazah sampaikan pada video kali ini Ingat apa saja tadi? Yang pertama adalah macam-macam huruf Kemudian huruf vokal dan huruf konsonan Ustazah juga mengajak anak-anak untuk belajar tentang Bilangan 1 sampai 10 Dan juga cara membilang Semoga anak-anak bisa mudah memahaminya ya Dan ingat pesan Ustazah Jika ada apapun yang ingin ditanyakan Yang ingin didiskusikan bersama Ustazah Mari kita pelajari bersama Sebelum Ustazah tutup Ustazah ingin bertesan Don't forget to pray on time Jangan lupa sholat tepat waktu Don't forget to study hard Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh Dan juga bersemangat And don't forget to obey your parents Membantu ayah bunda di rumah Berbakti kepada ayah bunda di rumah Stay healthy and stay happy Ustazah Fatma tutup Ayo kita tutup bersama anak-anak Dengan hamdala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu ala ilaha ilaha anta Astaghfiruka wa atubu ilahi Ustazah tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu ala ilaha 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 ilahi wabarakatuh Terima kasih.